Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masih belajar coding berbasis javascript dengan aplikasi grasshopper nah di video kali ini kita akan menyelesaikan tantangan grasshopper yaitu looping nah kita langsung saja masuk hop back in nah looping ini adalah suatu perintah yang digunakan dalam bahasa pemprograman untuk melakukan tugas secara berulang kali dengan nilai yang sudah ditentukan baiklah kita tunggu prosesnya untuk aplikasinya selesai tampilannya sempurna oke baiklah ini kita bisa lihat proyek yang telah kita selesaikan oke kemudian kita masuk pada loop kita masuk pada string looping oke yang pertama kita lihat instruksinya tambahkan print fungsi print kemudian the block the for of loop kemudian print function letter oke jadi kita disuruh menambahkan print kemudian di dalamnya fungsinya adalah variable letter oke kita runcode oke ya sesuai dengan example solution oke kita lanjut lagi selanjutnya kita masuk pada launcher rainbow oke kita lihat instruksinya inside the for of loop block oke kemudian tambahkan drawbox kita disuruh tambahkan 3 kali drawbox fungsi x kemudian kita disuruh menambahkan new line kemudian 3 kali untuk drawbox selanjutnya oke kita coba tambahkan ini ini sudah ada 2 drawbox kita coba runcode oke oke kita coba tambahkan drawbox selanjutnya drawbox kemudian x lagi atau disini ya ini kita hapus kita tambahkan drawbox nya dibawah ini kita pilih drawbox kemudian x berarti dia sudah 3 kali kita coba runcode oke karena kita belum menambahkan new line maka hasilnya seperti ini jika kita menambahkan disini new line maka untuk setelah merah ini warna orange akan kebawah kita coba runcode oke dia sudah kebawah dan sesuai dengan instruksi baiklah kita selesai kita selesai pada tahap ini kita continue lagi nah di image decoder decoder kita disuruh instruksinya update update the drawbox function to use the looping variable letter kemudian kita akan memberikan string A oke jadi drawbox ini di string A ini kita akan memberikan letter oke kita coba runcode nya oke sudah sesuai ya dengan example solution oke selanjutnya kita masuk pada which direction oke kita lihat untuk variable element 5 4 3 2 1 maka print element yang dihasilkan dari variable element ini ini adalah tetap angkanya dia tidak akan berubah urutannya jadi tetap 5 4 3 2 0 1 namun dia tidak ditandai lagi dengan kurung tapi hanya dibatasi dengan koma kita coba oke baiklah berhasil artinya kita telah menyelesaikan tantangan pada grasshopper grasshopper ini yaitu tentang loop demikianlah video ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh